Pengunjung kebun binatang Sinka, Sinkazu, kota Singkawang diterkam buaya, pada Kamis tanggal 9 Juni tahun 2022. Belakangan diketahui, korban bernama Ilham dan merupakan supir yang mengantar Ferry seorang warga Pontianak dan keluarganya berwisata di pantai Tanjung Bajau. Ferry menjelaskan, kejadian naas tersebut berawal saat ban belakang mobil yang mereka kendarai bocor tepat di depan kandang rusak dan kolam yang saat itu belum diketahui berisi buaya. Usai mengganti ban, Ilham berini siap mencuci tangannya. Matanya kemudian mengarah ke kolam yang tampak kosong tersebut. Menurut penuturan Ferry, dirinya sempat menyarankan Ilham untuk mencuci tangan di WC yang berada tidak terlalu jauh dari lokasi tersebut. Namun, saat itu Ilham mengatakan tidak dan tetap bergegas menuju kolam untuk mencuci tangan. Tapi waktu itu dia bilang tidak apa-apa cuci tangan di situ, ujar Ferry, Kamis tanggal 9 Juni tahun 2022. Saat itu, lanjut Ferry, Ilham kemudian melompati pagar yang tingginya 1 meter untuk menuju ke air di kolam tersebut. Saat berjongkok, Ferry menerangkan, Ilham seketika diterkam buaya dan ditarik masuk ke dalam kolam. Ia dan keluarganya yang kaget melihat Ilham seketika histeris berteriak meminta pertolongan. Namun menurut Ferry, saat itu tidak ada satupun orang yang berada di dekat lokasi kejadian. Sementara ia tidak dapat berbuat banyak lantaran takut untuk masuk ke area kolam buaya tersebut. Di depan matanya, Ferry melihat langsung Ilham bergumul dengan buaya di dalam kolam tersebut. Hingga beberapa menit kemudian Ferry berhasil lari keluar dari kolam dan berjalan menuju ke luar pagar. Namun, tangan kanan Ilham sudah hilang, serta bagian tubuh lainnya mengalami luka-luka. Menurut penuturan Ferry, saat itu Ilham dan dirinya sendiri tidak mengetahui kolam tersebut berisi buaya. Dirinya tidak melihat ada pelang buaya di depan kolam. Sedangkan kolam tersebut, ia katakan seperti kolam kosong yang tidak terpakai. Terima kasih telah menonton!